Mabes Polri Selidiki Kisruh Penerimaan Akpol di Polda Jabar Inilah berita yang dikutip dari Zawapos.com, selanjutnya inilah informasinya. Kisruh adanya proses yang tak transparan di penerimaan Akademi Kepolisian untuk wilayah Polda Jawa Barat langsung diusut Mabes Polri. Bahkan tim divisi Propam Mabes Polri diturunkan mencari tahu kebenaran kabar yang beredar itu. Kepala Biro Penarangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brik Jendrik Wanto mengatakan, Sekarang ini tim evaluasi dari Panitia Pusat bersama tim Propam Mabes Polri sedang melakukan verifikasi ke Polda Jabar. Hal ini dilakukan untuk mengkaji ada tidaknya penyimpangan dari ketentuan penyelenggaraan yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan seleksi, kata dia, Jumat, tanggal 30 Juni tahun 2017. Dia menegaskan, Polri tidak pernah menerapkan kebijakan putra daerah dan non-putra daerah apalagi untuk Akpol. Yang selama ini diterapkan adalah lokal boy for lokal job atau lokal polis khusus untuk level bintara. Sambung dia Dia menerangkan, lokal boy dikonotasikan warga calon yang telah tinggal di daerah tersebut dengan diberi batas waktu minimal 1 tahun tanpa melihat putra daerah atau bukan putra daerah. Karena Polri memberikan kesempatan sama kepada seluruh warga NKRI. Kebijakan ini juga merupakan manifestasi upaya Polri dalam mewujudkan Binenika Tunggal Ika, tambah mantan Kapol Resklaten ini. Sebelumnya di media sosial beredar video sejumlah orang tua peserta calon Taruna Akademi Kepolisian Akpol, protes di Polda Jawa Barat. Penyebabnya diduga lantaran Kapol daerah Jawa Barat Irjen Anton Carlian melakukan pemeriksaan kesehatan, rikes ulang dan memprioritas putra daerah. Dengan adanya insiden itu, mereka menuding Polda Jawa Barat tidak transparan dalam meloloskan peserta calon Taruna Akpol. Terkait hal itu, kabak penuh divisi Humas Polri Kombes Martinus si Tompule mengaku masih mendalami kejadian tersebut. Akan tetapi, Martinus tak memungkiri ada aksi protes dari sejumlah orang tua yang anaknya tidak lolos Taruna Akpol di Mapolda Jawa Barat. Memang ada informasi bahwa ada ketidakpuasan masyarakat? Tentu ini akan kami dalamin, kami pelajari, ucap dia, Kamis, tanggal 29 Juni tahun 2017. Demikian informasi yang bersumber dari jawapos.com yang dapat kami sampaikan kepada saudara. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Mabes Polri selidiki kisru penerimaan